Hai co-friend, kita perhatikan gambar yang diberikan bahwa segitiga BEA adalah segitiga siku-siku di mana sisi BE ini berada di sisi BD dari segitiga BDC yang juga adalah segitiga siku-siku di D. Maka kita dapat menentukan bahwa panjang ED di sini berarti adalah panjang BD dikurangin dengan panjang BE. Maka kita perlu mencari panjang BD dan kita perlu mencari panjang BE. Jika kita lihat segitiga AEB yang siku-siku di E maka AB menjadi sisi miringnya maka kita dapat menentukan panjang BE yang merupakan panjang sisi salah satu sisi tegaknya. Berarti BE di sini berarti sisi miringnya jadi BE sama dengan akar dari panjang sisi miringnya sesuai dengan Dalit Pitagoras berarti 10 kuadrat dikurangin dengan panjang AE dikuadratkan. Jadi 8 kuadrat berarti di sini sama dengan 100 dikurangin 64 berarti akar dari 36 berarti adalah 6. Dan kita lihat segitiga BDC yang siku-siku di D di mana BC menjadi sisi miringnya maka kita dapat tentukan panjang BD di sini sama dengan akar panjang sisi miring dikuadratkan 13 kuadrat dikurangin kuadrat sisi tegak lainnya. Berarti di sini 5 kuadrat berarti akar dari 169 dikurangin 25 berarti akar dari 144 maka panjang BD di sini adalah 12 cm. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa panjang ED berarti panjang BD dikurangin dengan panjang BE, BD adalah 12 cm dikurangin BE adalah 6 cm. Maka panjang ED di sini sama dengan 6 cm. Jadi pilihan kita yang sesuai adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.